selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam jumpa kembali di channel saya, Bung Neko salam sehat, salam Pancasila baik pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang 4 kompetensi guru ini menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen nah, dimana materi ini sangat urgent ya tentunya, baik itu bagi mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan keguruan juga khususnya bagi guru yang sudah mengabdi karena ini menjadi dasar atau landasan kita dalam bertugas atau mengabdi nah, materi kompetensi guru ini juga sering digunakan dalam pelaksanaan seleksi yang berupa tes akademik baik itu tes P3K tes CPNS atau tes PPG ya nah, keempat materi itu akan kita kupas seperti apa materinya mari kita simak bersama-sama baik, kita lihat pengertian kompetensi guru landasan hukumnya tadi nomor 14 tahun 2005 nah, guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sihat desmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ini landasan hukumnya kemudian ke definisi atau pengertiannya kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya itu ya, pengertian kompetensi guru nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kompetensi guru atau macam-macam kompetensi guru ada empat tadi ya yang pertama, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran evaluasi hasil dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya ini kompetensi pedagogik jadi, fokusnya ini lebih pada aspek pembelajaran ya, ruang lingkup pembelajaran manajemen pembelajaran ya seninya ya, ilai seninya seperti apa dalam mengajar begitu ya kemudian, kepotensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas yang mendalam ya yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran serta substansi keilmuan yang dimiliki itu profesional kemudian, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif dan berwibawa berahlak mulia serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar atau luas kemudian, yang keempat kepotensi sosial yaitu kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan semua pihak ya, baik dengan peserta didik dengan sesama guru atau warga sekolah lainnya atau orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar atau masyarakat luas itu sosial ya nah, sekarang kita lihat substansinya contoh-contoh penerapan dari kompetensi pedagogik yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari semua aspek ya, baik dari sikap kemudian pengetahuan atau keterampilan kemudian, menguasai teori belajar dan pembelajaran mengembangkan kurikulum memanfaatkan TIK ya, dalam pembelajaran memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik menyelenggarakan evaluasi hasil belajar melakukan tindakan reflektif diri nah, dimana kesemuanya itu bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAICEM ya, kita kenal dengan istilah PAICEM itu substansi kompetensi pedagogik sekarang kita lihat substansi kompetensi profesional menguasai kompetensi inti standar kompetensi ya, kompetensi dasar kemudian penguasaan materi pembelajaran serta keilmuannya mengembangkan materi secara kreatif dan inovatif mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif memanfaatkan serta mengembangkan tiktik, ya, dalam pembelajaran teknologi, informatika, dan komunikasi berikut kompetensi keperibadian substansinya beriman dan bertakwa stabil dan mantap dewasa arif berahlak mulia ya menjadi teladan berwibawa ya, masuk juga menjadi teladan bagi serta didik dan masyarakat nah refleksi diri kinerja secara berkala nah ini selalu ada ya refleksi diri ya, karena memang kita sebagai guru juga tidak semponas kita selalu terus belajar, belajar, dan belajar yang keempat substansi kompetensi sosial berkomunikasi atau bergaul dengan baik secara lisan atau tulisan secara efektif dan santun kata kuncinya santun disini dengan warga sekolah dan masyarakat menggunakan serta memanfaatkan teika secara fungsional ya kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif nah terhadap latar belakang serta status sosial sesama kemampuan beradaptasi nah di tempat tugas yang memiliki keragaman sosial budaya nah ini kita harus memiliki kemampuan ini ya sebagai guru kemampuan atau kompetensi sosial ya karena memang kita bertugas itu di tempat yang tentunya memiliki keragaman sosial budaya ya oke itu tadi ya keempat materi tentang empat kompetensi guru yang harus kita ketahui kita hayati dan kita pahami terima kasih atas pelatihannya mohon maaf atas segala kekurangannya semoga bermanfaat salam sehat salam pancasila